Ya, baru saja dibantah atau sepertinya kuasa hukum juga tidak yakin juga kemana Pak Basuki Cahaya Purnama dari Auditorium Kementan selesai sidang peradilan ini tadi dibawa dengan dikawal oleh pasukan polisi begitu. Tapi Bu Flora, jika memang Pak Hock ini mengarah ke LP Cipinang, bukankah dari Majelis Hakim mengeluarkan surat perintah penahanan dan itu juga pasti diketahui oleh tim kuasa hukum bukan? Ya, jadi salah satu syarat dalam putusan itu dalam pasal 197 Kuhab, huruf K, nyatakan hakim dalam putusannya akan menyatakan apakah terdakwa tetap ditahan atau dilepaskan atau dibebaskan. Nah, itu salah satu unsur dalam putusan. Sedangkan kalau mengenai terdakwa ditahan, itu harusnya sebelumnya kan sebelum pernah ditahan, belum pernah ditetapkan. Berarti harus memang ditetapkan, hakim membuat penetapan, penetapan bahwa si terdakwa ditahan. Nah, dasarnya sendiri apa? Dasarnya untuk menahan, kalau yang saya tadi dengar, hakim menyatakan bahwa karena yang dikenakan ini adalah pasal 156A, 156A itu diancam dengan pidana maksimal 5 tahun, sehingga memenuhi pasal 21 ayat 4 Kuhab. 21 ayat 4 Kuhab itu adalah salah satu syarat objektif untuk melakukan penahanan, yaitu apabila seseorang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Sehingga di sini hakim memasukkan unsur objektif ini. Unsur objektif sudah terpenuhi. Dan memang untuk unsur lain, hakim tidak mempertimbangkan, cuma menyatakan bahwa tidak menghilangkan barang bukti, atau melakukan kembali, atau melarikan diri, itu tidak menimbangkan hakim, disebutkan oleh hakim, tetapi kemudian disebutkan kembali karena syarat objektif sudah terpenuhi, sehingga hakim memutuskan untuk menyatakan bahwa terdakwa untuk ditahan. Tapi sekali lagi, jika memang terdakwa ini ditahan saat ini juga, artinya telah keluar surat perintah penahanan tadi diketahui oleh kuasa hukum? Seharusnya diketahui oleh kuasa hukum, harus sebut. Dalam kasus ini, tadi baru saja kita sama-sama dengar dari tim kuasa hukum sendiri juga tidak tahu, Pak Basukina ada di mana, ini apa, semacam teka-teki lagi, atau drama, atau apa yang ingin dibangun di sini? Jadi surat perintah penahanan, untuk melakukan penahanan itu memang harus ada surat tugas, lalu kemudian penetapan dari hakim mengenai penahanan itu sendiri, lalu kemudian salinan itu harus diberikan kepada si terdakwa, atau kuasa hukumnya, atau keluarganya segera saat itu. Jadi seharusnya kalau tidak diberikan kepada kuasa hukumnya, sudah diberikan kepada Pak Basuki. Kalau kita melihat sistem administratif yang terjadi, atau tadi seperti tim kuasa hukum meminta salinan putusan, dijawab bahwa salinan putusan ada 1x24 jam, artinya tidak serta-merta saat itu juga tim kuasa hukum bisa mendapatkan salinan putusan tadi. Anda melihat apakah surat perintah penahanan tadi juga sudah dikeluarkan, jika Anda melihat sistem administratif yang ada? Yang saya dengar tadi JPU meminta agar kapan amar putusan dapat diberikan. Dan hakim menyatakan setelah ini saya keluar, amar putusan hari ini juga bisa saya sampaikan. Jadi apabila perintah penahanan itu ada dalam amar putusan, maka dengan amar putusan itu Jaksa bisa melakukan penahanan selanjutnya. Tapi yang saya dengar tadi, dalam putusan memang ada pertimbangan agar terdakwa untuk ditahan, untuk segera ditahan. Tapi apakah itu ada dalam amar putusan, apakah ada dalam salinan putusan, itu memang harus saya lihat nanti. Pertimbangan seorang terdakwa ditahan itu kan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Sekarang alat bukti sudah semua loh, bahkan alat bukti yang di luar persidangan yang lebih banyak digunakan oleh majelis hakim, itu juga banyak digunakan begitu ya. Apalagi yang dikhawatirkan, kenapa harus ditahan? Pertanyaan kan seperti itu, logiknya. Dan saat ini kita kembali terhubung dengan auditorium Kementan. Oke, kita masih sama-sama menunggu apakah Basuki Cahaya Purnama saat ini benar berada di LPC Pinang. Kami masih terus mencari kabar beritanya. Dan sekali lagi, Bu Flora, jika memang hal-hal yang dikhawatirkan seperti tadi menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Kan saat ini juga Pak Basuki masih gubernur resmi loh. Iya. Jadi syarat penahanan itu kan ada syarat objektif. Ada syarat subjektif juga. Syarat objektif itu, tadi saya sudah sampaikan, orang bisa ditahan apabila dia diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Lalu yang kedua, terdapat bukti yang cukup. Ini kan dua-duanya sudah ada, terpenuhi. Lalu kemudian syarat subjektif itu memang yang tadi Mbak Titi bilang, yaitu ketakutan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau kemudian melakukan kembali tindak pidana. Nah, hal ini sifatnya subjektif. Jadi memang kembali lagi, apakah hakim menganggap akan terjadi hal-hal seperti ini nantinya, atau melarikan diri, atau apa. Lalu kemudian, hakim yang saya lihat di sini, hakim hanya mempertimbangkan, sepanjang syarat objektif sudah terpenuhi, maka penahanan itu bisa dilakukan. Atau bisa jadi ini adalah salah satu upaya untuk meredam tekanan tadi? Ya. Supaya dimungkinkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sini? Ya. Nah, yang tidak diinginkan dalam arti mungkin melarikan diri. Tekanan masa. Oh, tekanan masa. Dalam hal ini, saya melihat bahwa hakim tetap mendasarkan penahanan itu berdasarkan QHAP, yaitu syarat objektif. Walaupun sebenarnya idealnya bukan hanya mempertimbangkan syarat objektif untuk melakukan penahanan, tapi juga syarat subjektif. Dalam syarat objektif itu kan tadi yang saya bilang bukti yang cukup dan ancaman 5 tahun. Tapi juga harus mempertimbangkan syarat subjektif. Dalam arti apakah memang melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau melakukan kembali tindak pidana. Tapi dalam hal ini, hakim mempertimbangkan dan hakim melihat bahwa syarat-syarat ini sudah terpenuhi sehingga perlu dilakukan penahanan. Sedangkan, ini bari sifatnya masih penahanan karena belum berkuatan hukum tetap. Sedangkan pemindanaan itu sendiri belum dijalankan. Pemindanaan itu kan dijalankan pada saat putusan sudah berkuatan hukum tetap. Jadi karena ada banding, jadi belum tetap. Ini belum eksekusi pemindanaan, baru penahanan. Baik, kita lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Bu Flora, kami kembali sehat lagi.